Nah lebih gede versi BMW coy Jadi lebih gede mobil BMW daripada mobil Neng Silvi ya Guys kali ini kita akan membahas barang baru dari Mini GT lagi ya Dan ini adalah Mini GT yang mungkin sudah banyak orang yang tahu ya Sudah banyak di review juga Ini Mini GT yang masuk Indonesia telat 2 bulan ya Kalau nggak salah ya Ini adalah Mini GT modelnya BMW M4 GT3 2021 presentation ya Ya keren ya Ini mobil presentation berarti mobilnya memang dibikin dulu sebelum dipasarkan secara luas ya Nah ini kalau kita lihat disini belakangnya ada tulisan BMW M4 GT3 2021 presentation ya Nggak ada keterangan RHD atau LHD ya Jadi nggak bisa tahu apakah ini setir kanan atau setir kiri ya Nah kalau disini sudah ada lisensi ya dari BMW nya Oke jadi resmi Oke guys langsung kita lihat disini nomor 347 ya Oke seperti ini langsung saja kita unboxing saja ya Dan ini skalanya 1 banding 64 Mobilnya harusnya kecil ya skalanya 1 banding 64 Kita unboxing dan kita dobrak saja ya pakai cutter Ini masih segelan Jadi kita buka dari sini guys Oke Nah ini salah satu inceran gue juga ya Karena mobilnya BMW ya Dan racing lagi Keren ya Jadi salah satu fokusan gue waktu itu ya Yang akhirnya gue nyerah ya Karena BMW ternyata banyak juga ya Yang versi racingnya Dan kalau gue fokusin semua ke BMW Nanti gue nggak bisa koleksi kayak Supra Honda Civic Atau yang fokusan Toyota ya Jadi kita inilah Ambil yang suka-suka aja lah ya Jadi nggak harus fokus satu mobil Fokusnya bagus ya Kalau nggak fokusnya nggak apa-apa Nah ini keren ya Ini mobilnya gede ya Mobil Eropa sih ya Jadi gede banget ya Feelnya berat banget ya Feelnya berat banget nih guys Ini setelah kita dobrak guys Kita masukkan lagi ya Bubble-nya ke packagingnya Seperti ini Nah ini Lumayan ya Bagus ya Mobilnya keren dengan warna yang khas BMW banget ya Baru-baru merah dan hitam ya Ini perpaduan warnanya si BMW ya Ini bagus-bagus-bagus nih Mobilnya juga cukup berat dan gede ya Kayak Ya sekitaran gedenya sama kayak ini ya Mobil Bentley Bentley Continental GT3 kalau nggak salah ya Karena mobil-mobilnya memang mode balap semua ya Dan cukup gede ya Dan kita dapatnya setir apa ini Oh setir kiri ya Dapat setir kiri ya Di sini setirnya setir kiri teman-teman ya Jadi mobilnya memang yang dipakai di Eropa ya Setirnya setir kiri Dan kalau kita Memang nggak ada keterangannya Mungkin Semua versinya setir kiri semua ya Ya nggak tahu ya Kalau ada yang dapat setir kanan Apakah itu variasi yang lain Nah Kita lihat detail-detailnya teman-teman ya Biar kalian tahu Apa saja detail-detail di die case mobil ini ya Nah ini Bagus ya Warna-warna stripping-strippingnya Warna biru-merah dan hitamnya ini Ini Kayaknya ketimpa ini ya Apa namanya Angin-angin di sekitaran ini ya Over fender ya Ketimpa dengan cet Jadi nggak begitu kelihatan ya Padahal Kalau dari jauh kelihatan polos ya Dekat kelihatan di sini ada Tekstur atau detailing Ini ya Cetakan angin-angin ya Cuman ketutupan cet yang Ditimpa-timpa gini ya Oke Kita lihat dari bagian depannya guys Seperti ini ya Widih Widih Kita lihat di sini lampu depannya ya Sudah pakai plastik ya Dan lancip Seperti itu ya Lampunya Tajem banget ya Kalau kita lihat di sini ya Grillnya gede ya Grillnya sekarang Mobil BMW itu gede-gede ya Jadi kalau dulu itu Tipis kecil gitu ya Tapi khasnya memang gitu ya Dua grill model gini ya Kebelah gini ya Jadi satu grill kebelah Ini kayak lubang hidung ya Itu ciri khasnya BMW ya Jadi kalau mobil-mobil BMW itu Kayak gitu-gitu semuanya Ciri khasnya grillnya Depan ini kebelah gitu Nah ini keren banget ya Di sini grillnya sudah Ditetil dan dicetak ya Dan kita lihat ada tulisan Di grillnya juga ya Ternyata kecil banget ya Gue sampai nggak kelihatan nih Hampir nggak kelihatan Apa tulisannya itu ya Kita cepat lihat Terusannya merah ya Tapi kecil banget ya Apa nih Kecil banget ya Apa ya teman-teman ya Kok penasaran nih Tulisannya apa ini Nggak kelihatan ya Nggak kelihatan jelas ya Tapi ada tulisannya ini Kalau kalian pakai mikroskop kali ya Dan ini front lipsnya ya Warna hitam Front lipsnya itu menyatu dengan Ini ya Front lipsnya ini menyatu dengan Bagian body ya Jadi nggak sama habis ya Kelihatan ya Di sini ada garis Pemisah ya Jadi memang begitu coy Nah di sini Detail lampu Ini ya lampu bawahnya juga Sama di detail ya Jadi lampu yang khusus Lampu fog lampnya ya Ini juga di detail Di sini Ya Pakai plastik Dan lampu headlightnya Juga pakai plastik ya Dan detailnya cukup rapi Cukup rapi ya Tapi kayak ada Kayak Hitam-hitam gitu ya Hitam-hitam kayak ini sih Colokan ke bagian body ya Kayak gitu biasanya ya Kalau kalian seperti lihat Daikastomica Majoret gitu ya Kayak ada Oh Kayak lubang mata gitu ya Dan di sini Kayak ada Tempat kunci ya Untuk cap depannya Dan cap depannya Ada angin-anginnya juga Kayak gini Bolong Wow Bolongnya cukup dalam ya Cukup dalam teman-teman Di sini sampai sini ya Dalam juga ya Angin-anginnya di sini ya Wow Dalam juga ya Cekungnya Cekungnya sampai ke dalam-dalam Gini ya Di sini ada logo BMW Dan di sini juga ada emblem BMW Tapi kecil banget ya Di sini logo BMW Dan ini logonya M3 ya Atau logonya Logonya M ya M Motorsport Jadi kalau di Honda ada Type R Type Racing Di Hyundai ada Type N Nah di BMW ada M ya M untuk Motorsportnya ya Jadi memang mobil yang khusus-khusus Untuk balap-balapnya ya Racingnya Nah di sini ada logo-logo kayak gini ya Cukup lengkap di sini Dan di sini juga sama BMW M Motorsport logonya ya Dan ini Ada wipernya di tengah gini ya Dan setirnya setir kiri ya teman-teman Oke seperti itu guys Dan ini bagian dalamnya Oh itu ya Ada sesuatu di dalam situ ya Dan kursinya memang ada di sebelah kiri doang ya Pengemudi doang Di sini kosong ya Gak ada kursinya ya Kelihatan ya teman-teman ya Jelas ya Oke seperti itu guys Jadi Review kali ini Biar kelihatan semua detail-detailnya ya Dari close-up kayak gini ya Dan ini warnanya keren banget ya Warna coraknya Jadi sebelah sini hitam Hitamnya nge-doff ya Bukan hitam glossy Jadi hitam Doff atau hitam mati Mati black Dan di sini warna biru Birunya juga nge-doff kayaknya ya Dan merah juga nge-doff Jadi Warna dasarnya ini putih sebenarnya Terus di cat Dicol tambahan ya Jadi di painting ulang Di painting tambahan Untuk decol-dicolnya Jadi Akhirnya ketimpa ini ya Untuk Angin-angin Di bagian overfender ini ya Garis-garisnya Tapi kalau dari jauh memang gak kelihatan ya Dari jauh gak kelihatan Dari dekat kelihatan Ya iyalah ini nge-blur Kalau kejauhan Nah kayak gini Untuk bagian atapnya juga sama ya Strippingnya juga bagus Hitam Ada stripping putih kayak gini Stripping birunya Dan biru gelap ya Jadi birunya Ada dua di sini Warna biru Yang terang ini Sama biru gelap Ya biru donker ya Dan di bagian belakang Seperti ini Ini juga di bagian belakang Ada ini ya Ventilasi di sini Ya Ini juga di cetak Di detail Ini kacanya clear ya Keren Dan di sini kayak ada Lubang-lubang ini ya Bulatan-bulatan gitu Dan ini kayak Ini ya Kayak bukaan di atas atapnya itu ya Kayak bisa bikin Bukaan roof-roof ini ya Pintu roofnya Kayak gitu ya Pintu atapnya ya Di sini Keren Dan ini untuk bagian samping Kanan seperti ini Ini keren ya Bahannya karet Tapi memang gak di tekstur ya Bahan karet Memang dibikin Ini ya Bikin Gak ada tekstur Garis-garis gitu ya Memang ini Bahannya memang dibikin racing Biar bisa Melaju kencang Dan ini keren banget BMW M.com Ini sponsor ya Sponsor Nomor 1 M4 Di sini ya Keren M4 GT3 ya GT3 Ya Sesuai dengan namanya ya Di situ ya BMW M4 GT3 Dan di sini Untuk Spionnya Spionnya karet Dan Cukup nempel ya Dan ini ada detail Untuk over fender Sebagian depan ya Keren Velgnya warna hitam ya Sayangnya ya Gak ada Aksen apa-apa lagi Velgnya hitam Semuanya serba hitam Teman-teman ya Hitam Dan di sini Ada kenalpotnya coy Kenalpotnya di sebelah kanan Ya jadi di Belakang ini Gak ada kenalpot ya Di sini gak ada kenalpot Di bagian belakang Cuman di bagian kanan aja Kenalpotnya Kemudian di sini Kita lihat interiornya Hitam ya Kalau dari sini Ini gak ada nampok pengundi juga ya Karena mobil presentation Dan ini ada detail-detail Seperti ini Perintilannya Cukup rapi Dan ini ada garis pintu Dan ada detail handle Dan angin-angin Untuk over fender Bagian belakang Ini juga ada di sini ya Cepung ya Ya seperti itu guys Warna hitam Oke di sini ada sponsor juga ya Dari Apa ini Fatanek Fanatec Dan Endless ya Sponsornya seperti itu guys Dan di sini juga Sponsor nyata ya Kecil-kecil ya Banyak juga ini Apa ini Di bagian lips Kanan ya Kita zoom lagi Oh ini Seperti ini ya Ini ada KW Helix Ultra Sponsor Oli ya Shell Helix Dan H&R Scavler Dan apa ini Akrapov ya Akrapov ya Nah nanti kita lihat Lebih detail lagi ya Karena Kayaknya karena Sort cahaya lampu Jadi kelihatan gelap ya Di bagian belakang Seperti ini ya Gak ada sponsor lagi ya Dan ini Bumpernya hitam Ya Ini Gak menyatu dengan base ya Sekali lagi Ini gak menyatu dengan base Tapi Menyatu dengan bagian body ya Warna hitamnya ini Nah ini Kelihatan garisnya ya Dan di bagian sini Ada sponsor juga nih Nah ini bisa ada kelihatan ya BMW Strip M.com Dan ini ada logo BMW Wuhs Cakep juga ya Ini bagian belakangnya Bodinya kelihatan Sexy dan Apa ya Menggemaskan Kelihatan ini ya Kelihatan Racing banget ya Sporty banget Nah ini ada tahan BMW MGT3 ya Kecil banget ya Kita zoom lagi Biar kelihatannya Seperti itu guys Dan ini detil lampunya Belakang Detil lampu belakang Seperti itu ya Bisa kelihatan teman-teman ya Ini Kayak kena sorot lampunya Kayak kurang ini ya Jadi Kurang maksimal Ini detil lampunya Ya Lampu Warna merah ya Lampu belakangnya Daylight Dan ini Oh plastik ya Untuk sayapnya ini plastik teman-teman ya Plastik BMW Luguh BMW M Motorsport ya Seperti ini Sayapnya Plastik ya ini ya Saya lagi ini detiling plastik Dan ini ada detiling seperti ini juga ya Bagian belakang ya Nah Seperti itu guys Cekungan kayak gitu ya Wow Mobilnya racing banget Keren banget Dan coraknya juga BMW banget ya Oke Seperti itu ya Untuk bagian sebelah kiri Seperti ini Kita lihat Nah coraknya berbeda ya Kalau disini dia putih ya Disini jadi dia hitam ya Dan itu yang bikin keren ya Jadi tampil kiri kanan beda Enggak simetris Jadi Di foto juga enggak ngebosinin Karena Tampil kiri kanannya beda Di foto di sisi yang lain Jadi berbeda Nah ini sponsor-sponsornya ya Kelihatan teman-teman ya Banyak sekali sponsornya disini ya Wah Ini harus di zoom lagi nih Kelihatan Nah sponsornya kayak gitu ya Ini ada X Apa sih Wah Kecil-kecil ya Kayak tadi ya Sponsornya endless Terus ini-ini ya Seperti itu Dan ini nomor 1 BMW M M4 GT3 ya Dan detailnya seperti itu ya Untuk detail-detail yang lain Handle dan ini Dan Sekali lagi ya Ini untuk Nalpotnya ada di sebelah kanan doang ya Oke seperti itu guys Dan disini Untuk bagian base-nya atau sasis-nya Metal ya Dan ini Base atau sasis-nya ini Lurus Lempeng ya Tapi disini ada detailnya kayak gini ya Bawahnya ya Jadi sebenarnya ini untuk menambah Aerodinamika ya Keren Dan ini ada skrup-skrupnya Dan disini mini GT Di print disini License by BMW Made in China Ini Ukir-ukirannya ya Keren Oke guys Seperti ini ya Detail-detailnya ya Teman-teman Mobilnya bagus banget Gede Dan gak mengecewakan ya Ukurannya Kalau dibandingkan dengan Sylvia ya Neng Sylvie Yang lagi rame Tapi bukan yang ini Yang satu lagi Sylvia Apa Fitness ya Hobie nyelah raga Nah ukurannya sih lebih gede ini ya Kalau kita bandingin ya Nah lebih gede versi BMW coy Jadi lebih gede mobil BMW Daripada mobil Neng Sylvie ya Ya Tapi memang ini detailnya lebih banyak Daripada ini detail Sponsor-sponsornya lebih rame ya Nah seperti itu guys Makanya banyak yang minat Karena mobilnya Sylvia Nah coba mobilnya Eropa Bagi penggemar mobil Eropa Ini juga Worth it untuk kalian koleksi ya guys Dan ini mobilnya keren Keren cakep ya Gue akan kasih nilai untuk die case mobil ini ya Setelah gue review Dan gue unboxing kayak gini Dan gue kasih nilai untuk 98 Dari 100 ya Nah seperti itu guys Jadi Itu penilaian gue untuk die case mobil ini Nah menurut kalian berapa Dan mobil ini sih Kalau gak salah gue dapet sekitar 100 150 kalau gak salah ya Atau 175 ya Gue lupa Nanti gue cek lagi deh di story Gue lupa Karena barangnya udah nyampe lama Cuman gue belum sempet review ya Gue review yang Allen Rover dulu kemarin ya Terus review Lamborghini Huracan STU Ya jadi Gue review yang Yang belum direview orang deh Duluan Nah sementara review yang Barang-barang kayak gini Yang sudah direview orang Gue agak belakangan ya Tapi menurut gue ini fair ya Menurut gue fair ya Karena Dari sisi yang lain ya Kalau gue kan nilainya Gue kan melihatnya Dari sisi detail doang ya Kalau yang lain mungkin Lebih lengkap mungkin ya Nah itu aja ya review singkat dari gue Dan terima kasih Sudah menonton video ini Dan terima kasih ya Dan jangan lupa Untuk kasih like Dan komen Dan subscribe Bagi kalian yang baru saja Menemukan channel ini Dan thank you for watching Teman-teman Until next time Sampai jumpa